Saya teringat dengan cerita seorang suster yang menceritakan sendiri kepada saya Suster ini saya tidak sebutkan dari mana Karena ini nanti di Jakobis bisa di Nanti saya bisa dimarain Tapi suster itu pasti tidak marah Karena sudah meninggal Dia tinggal di Jatinegara Mau berkunjung ke komunitas susternya di Bandung Maka dia ada di stasiun kereta api Lalu diumumkan oleh kepala stasiun Kereta api dari Bandung Kereta api parah yangan dari Bandung Akan masuk jalur satu Susternya siap-siap Kemudian berita lagi Kereta api parah yangan dari Jakarta ke Bandung Ada di jalur dua Yang dari Bandung berhenti dulu Sampai duluan di stasiun berhenti Banyak yang turun Suster itu entah bagaimana dia naik kereta itu Lalu kereta api Melanjutkan dari Jatinegara Ke Gambir Dia lihat Monas itu tambah lama atau tambah besar Seharusnya kalau ke Bandung Seharusnya kalau ke Bandung Monas itu semakin lama semakin tidak kelihatan Dia Monasnya tambah lama tambah besar Akhirnya sadar dia salah naik kereta Lalu turun di Gambir Menghubungi Penjaga Kereta api disana Dan tanya bagaimana saya ini Saya salah Naik kereta 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 yang Jakarta Bandung sudah Sudah lewat Jadi tiket saya ini bagaimana Nah itu kurang ajarnya penjaga itu Mengatakan Ya disimpan aja bu Untuk kenang-kenangan Nah kita bisa membayangkan bagaimana Galonya Sakitnya Hati Suster ini Bisa membayangkan bagaimana Suster ini merasa Aduh begitu kecewa Sedih Dan lain sebagainya Nah kalau sekarang saya bertanya Apakah Suster Duder Rater Saat ini Tidak mengalami galau Tidak mengalami Ya sesuatu yang terasa Kurang begitu dalam hidup ini Ada tidak yang merasa galau Kalau tidak ada Ya bagi saya Heran Maksud saya Begini Tuhan Yesus itu Naik ke surga Tadi pagi Jam 8 Atau jam 9 Nah kita merayakan Raya Nekaristini Jam 6 sore Yesus sudah berangkat Yesus sudah sampai Sudah di surga Kita itu terlambat Begitu Ya harusnya Ya itu merasa Ya merasa Galau itu Tadi Merasa Kok merayakannya Baru sore Yesus naik ke surga Itu ya Kiraan saya Jam 8 9 pagi Matahari Belum begitu Bersinar Kalau terlalu siang Para murid itu Akan mengatakan Melihat Yesus naik ke surga Mereka akan berkata Silau men Mampak itu Jadi Para rasul Para murid Tidak mengatakan Silau men Berarti masih Dapat bertahan Melihat Matahari itu Nah karena itu Saya juga tidak Mau bertanya Padahal ingin bertanya Yesus naik ke surga Itu dengan siapa Sendirian Karena dikatakan Yesus tidak sendirian Naik ke surga Yesus naik ke surga Dengan mulia Mulia Ini temannya Yesus Yesus naik ke surga Dengan mulia Jadi Yesus tidak sendirian Bersama dengan Mulia itu Baik Para suster Dan peduter Mungkin Berpikir ya Kalau membicarakan Galau-galau itu Ya tidak Kita tidak cocok ya Karena Yesus sudah berpesan Jangan sedih Begitu Lalu Apa maknanya Hari raya Yesus Naik ke surga Itu Apa artinya Bagi kita Dengan merayakan Ini Yesus naik ke surga Itu Yang bisa kita Yang bisa kita tangkap Bahwa Bahwa Penderitaan Penderitaan itu Tidak menghalangi Kita Untuk Masuk Ke surga Gitu Jadi Kalau kita Menderita Jangan kita Menjadi sedih Justru kita Merasa Bahagia Wah Saya menderita Berarti besok Ada kemungkinan Saya Masuk surga Tapi kalau Happy-happy terus Mungkin kita Tidak bisa Masuk surga Mungkin Saya tidak tahu Itu Tuhan Tapi maksud saya Begini Besok Kalau Ya Istilahnya itu Kalau berpisah itu Jangan pakai Nangis Karena Kita harus Gembira Gitu ya Kalau menderita Ya Tadi tinggal Kalau merasa Menderita sedikit Aduh Sudah kenal Satu bulan Sudah terkenal Baik Sekarang Berpisah Kalau kita Berpisah itu Malah kita Harusnya Gembira Dengan Tidak mengatakan Sampai jumpa lagi ya Nah Jangan begitu Tapi kita harus berkata Bro Kita bisa masuk surga bro Sudah menderita hari ini bro Nah seharusnya Ya Demikian itu Dan untuk bisa Masuk surga juga Memang dibutuhkan Adanya Pertobatan Pertobatan yang Boleh dikatakan Yang Terus menerus Supaya Saya Bertobat Mau Tahu Rahasianya Supaya kita Bisa masuk surga Dengan Menyatakan Pertobatan kita Coba Dihafalkan Tiga kata Tuhan Kasianilah Aku Atau Tuhan Ampunilah Ampunilah Tuhan Tuhan akan masuk Bapak 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 Tuhan Tuhan akan berkata Yalah Mintalah pada Bapak 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 Atau kita Suka memaki Maki Itu tadi Ya kita Itu Mungkin Sulit Menyatakan Atau Menunjukkan Bahwa kita Itu Sudah Bertobat Itu Jadi Kalau kita Memimpikan Mau masuk Surga Tidaknya kita Mau Mengikuti Yesus Jadi dia Mengikuti Yesus Jangan Ikut Buder Jangan Ikut Rater Jangan Ikut Romonya Tidak Masuk Surga Nanti Atau sebaliknya Buder Prater Romonya Jangan Ikut Suster Suster KUM Suster Alma Suster PMY Tidak Masuk Surga Nanti Tapi Kalau kita Mengikuti Yesus Pasti Kita Itu Juga Akan Masuk Ke Surga Karena Itu Kita Sambut Hari Raya Ini Dengan Suka Cita Bahwa Surga Itu Memang Sungguh Ada Surga Itu Sungguh Nyata Kita Bisa Mencapai Surga Itu Dengan Ya Mengampuni Atau Artinya Kita Tidak Mengorbankan Orang Lain Jadi Jangan Percaya Ada Orang Yang Mengatakan Dengan Bom Bunuh Diri Dia Masuk Surga Oh Tidak Dengan Bom Bunuh Diri Dia Jadi Perkedel Artinya Badannya Hancur Dia Tidak Tidak Masuk Surga Orang Orang Itu Saya Yakin Dia Mengorbankan Orang Lain Dan Dia Tidak Akan Masuk Surga Tapi Kalau Kita Mau Mengorbankan Diri Artinya Disini Yang Perlu Kita Hilangkan Itu Adalah Dosa Dosa Kita Maka Pasti Kita Akan Masuk Surga Dan Untuk Kita Mencapai Ke surga itu Ya kita memang harus dekat Dengan Tuhan Tidak ada pilihan lain Kita harus Dekat dengan Tuhan Karena itu kalau Yesus naik ke surga Itu tidak kita sedihkan Karena Yesus tetap menyertai kita Dan Yesus juga Menjanjikan Akan memberikan Kegembiraan kepada kita semua Jadi Jangan kalau Walaupun pagi tadi tidak melihat Yesus Naik ke surga Kalau malam ini ya tidak kelihatan Sudah tidak nampak Tapi sekali lagi Kita tidak sedih, kita tidak Putus asa Kita percaya Tuhan itu selalu menyertai kita Amin Yang fokus dari kedalaman hati Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton